Gantukin Kamu apa-apaan sih Aku gak mau liat kamu nyakitin diri kamu sendiri Tuhan Galang Lupa ya Kita udah putus Jadi terserah aku mau ngakuin apa aja Kamu gak berhak ikut campur atas kehidupan aku Kamu kenapa sih Kenapa kamu jadi berubah seperti ini Kamu yang dulu Dulu ya duluan Jangan kena sekali lagi kamu ukit Tentang masalah laku Sindah yang dulu tuh Jadi sekarang ya Biarin Aku lewatin hidup aku ini Dengan cara aku sendiri Setiap hari mabuk-mabukkan Dan main-main dengan cowok yang gak kamu kenal Itu kehidupannya kamu mau Iya Terus Asal kamu tau ini ya lang Fina yang dulu sampe sekarang tuh udah beda Fina yang dulu baik dan bener tuh udah lama mati Udah lama mati Jadi kamu gak usah ikut campur lagi Entah kehidupan aku lagi sekarang Kamu bukan yang menikmati hidup Tapi kamu malah ngancur kehidupan kamu yang berharga Oh Lupa ya lang Aku berhak Buat tentuin Tak hidupan aku Aku yang berkeputusan lang Fina Aku gak apa-apa Aku gak apa-apa Tapi kamu gak bisa melarang aku untuk memperhatikan kamu Aku kasih tau kamu sekali lagi lang Kalau kamu mengikutin aku terus Aku bakal nisah Kamu gak akan pernah ketemu aku lain Ngerti Dan aku juga ikutin sama kamu Kalau aku gak berhasil bawa kamu kembali ke Indonesia Aku akan tetap tinggal disini Kamu ngerti? Kamu nggak apa-apa Kak Gio Lebih baik Aku berhenti bekerja aja Berhenti kerja? Kenapa? David selalu ngejar-gejar aku dan Kak Darat Aku gak mau ngelibatin Kak Gio lagi Jer Aku udah telan jeber musuhan sama David Kalau kamu gak kejar disini Pak Piki dia akan berdicari masalah sama aku Semua ini emang salahku, Kak Aku minta tolong sama Kak Gio Untuk ngelamatin Kak Darat Makanya David jadi bermusuhan sama Kak Aku jadi gak enak bekerja di perusahaan Kak Gio Sekarang aku mau tanya sama kamu Jer Kalau kamu gak kejar disini Terus kamu ngapain? Aku Aku akan cari kerja yang lain, Kak Memang kamu punya kemampuan lain Terus kalau gak dapat pekerjaan gimana? Mau kembali ke jalan? Ngepet lagi? Aku Kamu tenang aja kerja disini Orang seperti David Semakin kamu takut sama dia Dia tuh akan semakin ketelaluan Tapi Kak Dia bukan hanya ganggu pekerjaan kita Dimana Kalau David Kalau David Ngancurin perusahaan Kakak Kembali kuliah Jadi aku mohon Kamu jangan ceritain masalahnya sama dia Aku gak mau Dia belajar terganggu Gara-gara hal ini Oke? Kak Viva World Cup U20 Segera Di RTV Kamu pasti bisa Apa Vina belum berubah pikiran? Saya yakin Pasti terjadi sesuatu sama Vina Makanya dia juga berubah seperti ini Tapi yang aneh Kenapa dia sampai gak mau cerita sama kita? Aku pikir kalau begini terus Juga bukan cara yang bagus Kamu jangan minta saya untuk melepaskan Vina Saya gak akan putus asa Maksudku bukan begitu Supaya Vina berubah pikiran Kau harus mengalah untuk menang Mengalah untuk menang Kamu lagi Kamu lagi Aku peringatin ya Jangan ganggu aku lagi Vin Vina Vin Aku datang hari ini Untuk memberitahu kamu sesuatu Aku selesai untuk berpisah dengan kamu Dan kembali ke Indonesia Baguslah kalau gitu Aku ikut senang Akhirnya Kau bisa pikir juga ya Tapi aku punya satu syarat Apa? Aku ingin kamu Menjadi pacar aku untuk akhir kali Dan menemani aku jalan-jalan Terlaluan banget sih Vin Biar bagaimanapun Kita pernah berpacaran Aku cuma ingin Mempunyai kenangan yang indah bersama kamu Vina Aku janji Setelah hari ini Aku akan berpisah dengan kamu Bisa-bisa aja sih Tapi Lang Kau mesti janji Kau bakal lepasin aku Udah gitu kau pergi ke Indonesia Iya Iya Oke Kita sudah sampai Ini dia di selan Hongkong yang baru Bagus kan? Ayo kita masuk Asalkan aku bisa main kamu sehari-hari ini Kalau kamu mau nempatin janji kamu sih Gak apa-apa Ya Aku janji Setelah hari ini Aku akan pergi ninggalin kamu Hmm Yaudah Pokoknya ini yang terakhir ya Kau bisa kan pekan janji kamu Aku minta Kamu kembali menjadi Vinayan dulu Hmm Kau Oke Gini Lisa Hey Kau Terima kasih. 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 Ayo, samut! Lagian kan aku belum kuliah, gimana kalau ntar malam aku ikut kerja? Gak usahlah, mendingan kamu manfaatin waktu yang ada untuk mempersiapkan diri Aku juga belum mewawancara di kampus, aku gak yakin nih, bisa gak ya aku nerusin kuliah? Aku yakin kok, kamu pasti bisa Oh iya, ini buat kamu? Wah, bulpannya bagus banget, pasti mahal deh Ini dulu hadiah dari nenekku, dia kasih sama aku waktu aku kuliah Sekarang aku mau kasih buat kamu, kamu terima ya? Gak usah lah yuk, itu kan pemberian nenek kamu, mana mungkin sih aku terima? Sekarang kan aku udah kerja, mendingan kamu yang pake buat kuliah nanti Ya, ya? Enggak lah Dara, pokoknya kamu pake kuliah ini buat wawancara nanti Aku yakin milik kamu bakalan seratus semua Makasih ya yuk Oke, sama-sama Kayaknya aku harus kembali kerja nih, kamu pulang aja ya, istirahat Oke, dah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada duit Tapi kayaknya gue pendek sangat berharga ya Kayak macam-macam ya lu? Nih lo kasih sama gue Nggak apaan sih? Sini Sini Jangan lagi, ini punya gue Sini Lumpas, Lumpas, Lumpas 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 Terima kasih. Terima kasih. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini pelukannya. Terima kasih ya. Untung kamu mau tepat waktu. Dan mengusir. Loh, kapanya mau kerja. Kok balik lagi? Iya. Tadi aku mau ngasih kamu buku. Tapi kelupaan. Kamu tunggu sebentar ya. Dara, ini bukunya. Kamu bisa pelajari buat wawancara kamu nanti. Makasih ya, Yoke. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku masih ada kerjaan. Bye. 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 selamat menikmati 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 Kenapa sih? Kamu gak cerita sama aku. Kalau kepala akademis itu kurang ngajar sama kamu. Aku yang nyebabin semua masalah ini, Yoh. Mana mungkin sih aku ngelibatin kamu. Untung aku ngeliat-ngeliat kamu beda hari ini. Makanya secara diam-diam aku ikutin kamu. Aku pikir David mulai macam-macam lagi. Coba kalau enggak. Aku memang gak tahu diri, Yoh. Orang kayak aku memang gak pantas buat kuliah. Kenapa sih? Kamu tuh selalu buang-buang energi untuk nyalain diri kamu sendiri. Jelas-jelas yang salah kepala akademis itu. Sebagai seorang insan pendidikan, gak semestinya dia memperlukan kamu kayak gitu. Yoh. Kalau dulu aku gak pernah lakukan kesalahan. Gak mungkin orang lain memusik aku, Yoh. Walaupun aku mau berubah. Tapi Dini yang gak ngasih kesempatan aku untuk berubah, Yoh. Lislah. Kamu jangan berpandangan seperti itu. Kesempatan itu ada, Dara. Tapi kamu harus cari. Karena gak mungkin kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Sekarang kejadiannya udah kayak gini. Apa kampus masih mau menerima aku, Yoh? Masih banyak kampus yang lain. Kita cari aja yang lain di Jakarta. Yoh. Kehidupan kita tuh seperti sehalai kain putih. Kalau sudah pernah ada noda. Walaupun kita berusaha untuk membersihkannya, Yoh. Kain putih itu gak bakal bisa seperti sedia kalah. Udahlah, Yoh. Kamu gak usah bersama buat aku lagi. Kenapa sih? Kamu begitu mudah putus asa. Kamu tahu gak? Akhir-akhir ini dia tuh selalu minta kerja lembur sama aku. Tujuannya cuma satu. Dia pengen cari uang yang banyak supaya kamu tuh bisa kuliah dengan tenang. Bahkan suatu waktu dia pernah jatuh dari tangan. Sampai berdarah. Dan dia ngelarang aku cerita sama kamu karena dia gak pengen kamu khawatir. Yoh. Apa yang kamu alami sekarang cuma rintangan kecil. Masa begini kamu udah mau nyerah? Apa kamu gak malu sama usaha adik kamu? Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting bagaimana cara kita kuat dari masalah tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Tapi, Yoh. Sekarang masalahnya tinggi kayak gini. Aku mungkin aku punya kesempatan buat kuliah. Selama kamu gak putus asa. Aku yakin kamu pasti akan bisa kembali kuliah. Ini cewe mau lu tolongin namanya Sally kan? Dia yang mau ditemukan diku gue kan? Setau gue sih nama dia darah. Bukan Sally. Gue bukannya pesimis ya, bro. Tapi nih cewe itu ternat uang tipu. Gue takutnya lu ditipu sama dia. Dari yang gue liat sih dia punya niat baik untuk berubah, bro. Makanya gue khawatir kalau kita gak ngomongin dia dia akan kembali berbuat jahat, bro. Lo masih marah ya, bro? Dibawangin sama darah. Gue sama Vino udah balik lagi. Lagian gue udah lupain kok kejadian itu. Gue cuma takut lu ditipu orang. Tapi kalau lu percaya sama dia ya gue dukung. Kita gue coba ngomongin sama rektor. Thank you, bro. Gue hargain banget. Di tangan sahabat. Pasti. Yo. Yo. Gue baru aja ketemu rektor. Iya, tentang si darah. Nah, gue disuruh bawa dokumennya dia. Lu bisa disiapin gak? Nah, yaudah. Besok lokasi gue ya. Oke. Thank you. Galang, 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 galang. Sudah lama juga kita tidak berjumpa. Pucuk di cinta, pulang pun tiba. Gue pikir lu tuh takut sama gue. Terus lu sembunyi kayak anak kecil. Hei, Martin. Gue bilangin ya sama lu. Kalau lu masih punya otak, jangan baik-baik-baik di kampus. Jangan sampai kejadian yang dulu pulang lagi. Ngerti? By the way, cewe lo apa kabar? Gue harap dia baik-baik aja. Eh, sampaikan salam gue buat dia ya. Cewe lo tuh oke banget. Hahaha. Hahaha. Biskuat semangat jadi juara. Kamu tau gak? Hari ini aku ketemu siapa? Martin. Dia aneh banget. Emang, dia ngomong apa? Iya, dia sih ngomongin kamu. Atentitipsalan. Aneh banget kan? Vina. Emangnya, kamu pernah ada urusan sama Martin? Enggak. Aku sama dia gak pernah ada urusan. Tenang aja lagi, Wang. Mungkin ini cuma pengen nakutin kamu doang. Mungkin. Mungkin. Oh ya? Sekarang kan kamu udah pulang. Kapan mau kuliah lagi? Aduh. Kok enggak? Kita gak usah ngomongin itu dulu. Tar aja deh. Oh gitu kan kamu cuma minta cuti. Jadinya, kamu bisa kuliah kapan aja. Kenapa? Kamu gak mau kuliah lagi? Kalau aku tetap gak mau kembali ke kampus, pasti galang makin curiga ya. Bukannya gitu, Wang. Cuma ya aku perlu istirahat aja beberapa hari lagi. Ntar kalau aku udah siap, aku pasti bisa kok ke kampus lagi. Ayo minggu depan. Bener ya. Aku pengen kamu kuliah lagi. Supaya kita juga bisa ketemu di kampus. Hmm. Rasanya enaknya kita kemana ya? Seselah kamu aja deh. Gimana kalau? Hah? Berhenti ngapain sih? Pengingsa kucing kayak gitu? Kan gak sekolah ya? Gak diajarin ya? Kucing juga kan maluk hidup. Gak tau gak? Mesti disayang. Gak perlu mesti kayak gitu-gitu. Kan manusia apa? Bukan sih? Hah? Gak tau ya kucing itu kesakitan. Gak tau. Banget sih ini anak-anak. Bener. Kamu kenapa sih? Kucing ini kan kasihan banget lang. Dia tadi gak tau apa-apa. Kok mereka tegas sih misalnya kayak gini? Kucing juga kan lo hidup. Dia gak tau apa-apa lang. Dia kan busing ini sayang. Kalau dia gak mati gimana? Mereka senang-senang aja kan? Iya. Sesuatu yang Menderita kayak gini. Hah? Vin. Mereka tuh anak kecil. Kamu gak perlu marahin mereka sempat kayak gitu. Kak. Kamu kenapa sih hari ini? Kamu kayak aneh banget. Aku gak enak badan lang. Mohon terpulang. Gak makasih. Enggak. Pokoknya aku gak mau dimainin orang lagi. Sekarang aku mesti nyikirin cara buat ngelengingin diri aku sendiri. Pokoknya Vinya sekarang gak boleh jadi orang yang lomba. Go��Cool. Inggris, Hmm. Woohoo! Yeah, it's so good! Woohoo! 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 Aha! selamat menikmati 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 hentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!